Intro Inilah situasi saat para siswa di daerah Bolaang Bangondow, Sulawesi Utara menjalani pemeriksaan akibat tindakan tidak terpuji mereka yang viral di media sosial. Mereka diperiksa terkendugan pelecehan seksual terhadap teman kelasnya pada saat jam istirahat di sekolah. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, para siswa tersebut harus berurusan dengan hukum. Hingga kini polisi masih berhati-hati mendalami kasus tersebut. Selain memeriksa para pihak yang terlibat dalam video tersebut, polisi juga akan memeriksa guru dan kepala sekolah. Mengamankan semua pihak-pihak yang terlibat di dalam video tersebut, yang viral tersebut. Nah sekarang sedang didalamin, karena ini statusnya mereka anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum, kita harus hati-hati menangani hal tersebut. Dari hasil ketarakan sementara, para siswa ini mengaku hanya bercanda saat kejadian tersebut. Untuk sementara, ketarakan yang didapat tadi, niatnya mereka yang terlibat dalam video tersebut adalah bercanda. Niatnya bercanda, namun masih kita dalami dulu. Bercandanya seperti apa. Rekaman video amatir berdurasi 25 detik ini viral di media sosial sejak Senin kemarin. Dalam video tersebut, dua orang siswa dan dua orang siswi melecehkan korban. Sementara satu siswa lainnya merekam aksi temannya.